Intro Halo netizen suara doter Kembali lagi di Ngorbit Ngobrolin bintang tamu Bersama gue Aco Dan kali ini kita ngobrol dengan film Eh dengan cast Film Petualangan Serina 2 Ada Derby Romero Ada Randi Danista Dan juga Ardith Erwanda Aduh saya tepuk tangannya sekarang Lalu cepet gitu ya tepuk tangannya Orang betul gerai Biar sama kayak Randi Orang betul gerai Yang ngulat pasti kepalat Suaminya Tanah Basro Oke 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 Gimana kabarnya kalian? Baik Alhamdulillah ya Mamang-mamang begini ya kita Laki semua ini Ngorbit Ada gak yang nonton ini ngelaki semua begini? Oke Ini kan promosi film Petualangan Serina 2 ya Silahkan dipernahkan dulu Dirinya sebagai apa Dan men Sebagai apa? Mungkin orang bingung ya Derby sebagai apa Coba jelasin ya Saya itu disini berperan sebagai Ardith Ya? Salah dong Saya Derby Romero Saya berperan sebagai Sadam Saya Randi Danista Berperan sebagai Deddy Saya Ardith Erwanda Berperan sebagai Aryo Iya Artis Adam, Aryo dan juga Eh Aryo dan juga Deddy Boleh tepuk tangan lagi? Kita tepuk tangan terus Oke Nama panjangnya Sugar Sugar Deddy Oke oke Tapi gue jawab lagi Terasakan itu Boleh di Sugar asetan lagi Sugar asetan Yang tadi yang 17 gram Hah? Masih-masih lah ya? Enggak Enggak ada Eh kayaknya gue ikat dulu ya rambut gue rontok gitu Seri Masuk sini Sorry ya guys Sorry ya bentar ya Nah Mas Endi nih emang ngomong-ngomong Gue mirip ya Gue mirip ya Gue mirip ya Gitu Lempuari pernah ngeupload story-nya gitu ya Iya Iya Oh ben Oh iya 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 Kita balik lagi ke film ya Iya Iya Sorry Sorry Nah ini bisa dijelasin lagi Lebih dalam perannya itu sebagai DRB itu kayak gimana karakteristik Eh sebagai DRB Sebagai Saddam ini karakteristiknya seperti apa? Apakah beda sama yang Petualangan Serina sebelumnya atau gimana? Yang pasti sekarang udah dewasa ya Oh iya sih Udah terlihat lagi Jadi umurnya beda Saddam Saddam yang sekarang tetep Tetep Saddam Tetep Yayang Tapi dia sekarang sudah jauh lebih dewasa Dia sudah jadi orang yang bertangg jawab Dan mungkin di film Tuan Serina 1 itu kan Saddam tuh lebih Anak-nakalnya anak Dia bully gitu Sekarang dia mungkin lebih jadi sosok yang membela yang lemah Oke Yang Ruhian Iya bisa Jadi berat Oke Kalau misalnya dari Mas Arditt Ini karakteristiknya seperti apa? Jadi temennya Serina kan? Saya sering berblank Oh sering Jadi karakteristiknya sebagai kameramen Karena kan Serina sebagai jurnalis sekarang Nah saya adalah pandeman kameramen Serina Mungkin bisa dilihat di trailer Yang paling gemes ya? Menurut saya sendiri Awalnya kita mau ditugaskan ke Swiss Ke World Economic Forum Lalu ada perkembangan rencana Karena dipindahkan ke Palangka Raya Yang akhirnya bertemu dengan Bapak Saddam Iya temen lamanya Iya Arditt Eh Arditt Arjo sendiri disini Jadi orang yang rese gitu gak sih? Apa selalu support Serina aja? Sama ya? Takut ya? Tapi kalau dilihat dari trailer ya Kayaknya Udah Udah Segitu Seringnya berpartner dengan Serina Nah jadinya udah kayak Apaan sih lu share? Apa sih gitu Udah jadi temen baik Temen baik aja gitu Oke Sekarang kita ke Deddy Udah siap untuk pertanyaan 50 juta? Ya Deddy seperti apa? Karakternya di Petulangan Serina 2? Karakternya di Oh oke Oh gitu Oh suaranya beda ya? Jadi kalo disini Karna jadi penjahat gitu Karna jadi penjahat Jadi suaranya harus dipindah ke D Aslinya di? Aslinya di C Jadi Karna Mendevelop karakter jahat Kan ini pertama kali saya main jadi penjahat kan Jadi kayaknya mikir Penjahat kalo suara gue kan aslinya cempreng gini ya Misalnya mukanya udah sangar Nyeh 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 Kayaknya jadi gak sangar gitu ya Jadi harus dipindah Di stamp gitu Kemarin rencananya gitu Jadi kan D Jadi setiap sebelum syuting Gue dengerin dulu D D Baru action gitu Keren Lu sepuk tangan ini susah loh Tapi tuh suaranya berdasarkan dengan siapa? Batman Wah Berat 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 Emang ini Christian Belek I'm Batman I'm Batman I'm Daddy I'm Daddy Kurang lebih gitu sih Mencoba Mudah-mudahan suka nih nanti Ini tuh pengen jadi stand up deh Bentar Ini cerita ngomong Ardyn gak pernah ngundang gue sih Malah gue udah mencoba loh lucu kan Ini Mba Mira kalo nonton Akan dibuat stand up show spesial petualangan Serina 2 Ardyn Ini masing-masing case akan stand up Wah iya wajah Beban ya Beban ya Beban oke Nah Kasih gambaran singkat dong soal film petualangan Serina 2 ini Dari Sadam Maksudnya dalam segi? Dari segi filmnya itu seperti apa? Apakah sama kayak film sebelumnya? Oke Gue belum bisa banyak cerita kalo dari segi detail-detailnya ya Tapi yang pasti petualangan Serina 2 itu kita mencoba untuk mengajak Temen-temen nih yang udah nonton Petualangan Serina 1 Dan maupun yang belum Kita mau ngajak bertualang lagi Dan kita mau ngajakin nostalgia pastinya Oke Karena Petualangan Serina 2 itu Selain Musical Kita ada action adventure Dan musik-musik itu yang diciptakan oleh Serina itu luar biasa banget Dan dia juga yang ngerjain scoringnya Gokil Dan cemiu ya Cemiu apa sih Correct me if I'm wrong Ape buncat gua Ini kayaknya film Petualangan Serina 2 Walaupun nih Mungkin anak-anak Belum menonton yang pertama Langsung yang kedua juga tidak masalah Juga gak jadi masalah Aman ya berarti Aman sekali Bisa ngikutin ya Apa? Check me if you can Gini 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 Mau main lagi Mau main lagi game tadi Eh main lagi game tadi Iya Nah kalo dari derby Udah 23 tahun nih Gak ngadu acting bareng di Petualangan Serina Gimana rasanya? Sama Serina maksudnya? Iya mas Serina Seru banget ya maksudnya Karena kita juga gak pernah stop temenan Biarpun kita sama-sama Mungkin selama 23 tahun ini Pasti ada kesubungan masing-masing Tapi kita selalu pasti ketemu lagi Kita selalu Gak pernah bener-bener putus hubungan gitu Dan emang selalu temenan Jadi begitu kita masuk lagi ke karakter Sambil kita develop Chemistry juga bisa langsung dapet Jadi Jadi emang seru banget ya Buat kita juga kayak day one shooting tuh Kayak luar biasa sih Kayak wah Kita jadi sadama Mas Serina lagi Tapi aslinya Waktu pertama kali Saya reading Kan mereka udah memanggilnya Om Riri Bukan Mas Riri Tante Mira Jadi kita itu Yang case baru Saya dan telah di situ Itu kayak masuk ke tongkrongan orang Gitu Mereka udah pada akrak-akrak banget nih Jadi kita baru Iya lo Iya gitu Tau-tau aja ya Tau Nah kalo dari Aryo sama Deddy Gimana cara mendalami peran ya Kalo Aryo sendiri Apakah jadi jurnalis juga kameramen Kalo kameramen Untungnya sebelum saya stand up Saya memang sering Saya ada tim video gitu sama temen-temen Saya juga emang sering ngopre kamera segala macem gitu Jadi kayaknya emang Aryo nya diciptakan untuk saya Asik Asik Gokil ya Gokil ya Gokil ya Gokil ya Gokil ya Tapi itu bener jadi maksudnya Pas Lensa berapa kemarin yang dipake? Asik ya Kalo ini 2470 kayaknya Wehehe Bener ga Zees F4 OSS? Bener ga? Lumix Oh Lumix salah Lumix sendiri di sana Gitu lah Bapak terlihat profesional kalo begitu Nebak-nebak seri yang orang kagak tau tuh Tadi itu dari Aryo sekarang kita ke Deddy Seperti apa? Oke Apakah jadi kriminal dulu Atau gimana? Ya nyolong di pasar dulu gitu ya Digebuki dulu depan komplek kan bener ya? iya aku bercanda nih yang gitu beda nih apa ya? pendalamannya sebenernya karena syutingnya sudah di pedalaman jadi otomatis pendalamannya dilakukan saat berjalan ke pedalaman gitu jadi otomatis gitu ke hutan kan? oh gua bingung gitu ya gimana sih? kan biar jadi jahat terus pendalamannya ke mendalami hutan gimana? gimana? iya jadi karena syutingnya tuh kita dari kota masuk ke pedalaman di tumbangkaman itu kan butuh 6 jam 7 jam gitu semakin dia juga ya dia aja bingung udah pada tenang kasih kasih waktu tapi gua bisa mengerti kaya misalnya gini Aryo menuju ceritanya misalnya Aryo di dalam hutan tapi kan pas itu kita udah di dalam hutan iya gimana sih enggak lu pada istirahat deh serius ya lu pada istirahat gimana caranya biar mendalami karakternya tadi Aryo kan karena udah sering megang kamera di konten-konten sebelumnya dan Deddy kan biar jadi jahat tuh gimana? masa mendalami hutan gimana sih? jadi jadi aduh gimana enaknya aja dah jadi dalam dengan sendirinya karena kepedalaman gitu oh iya masih tidak menjawab udahlah ya agak berat yang ini agak berat bang gak apa-apa dia memang punya metode sendiri yang semua aktor kan punya metode masing-masing tapi kalo liat di trailer itu Dede terlihat sangat jahat mungkin dia ada rahasia-rahasianya bang itu karena ada di pedalaman berarti ya? jadi pedalaman karena kepedalaman wah tapi waktu itu pake dalaman gak pake eh gak pake kalo dari gua ya mungkin diliatnya itu karena akhirnya lu yang menjawab biar ngerti gitu susah soalnya oh iya sebagai kembaran gelasin lah thanks ya lu ambil sisi baiknya berarti gue ceritanya jadi yang versi jahatnya oh iya gitu cakep cakep nih iya kan coba jawab dong jadi bingung semua kita nih ini sebenernya kontennya apa sih? bingung kita semua disini tapi semua orang juga bingung ntar kalo disuruh kita look at the star oke oke udah lupain itu ya tadi kayaknya susah banget itu pertanyaan sekarang kan kalo sebelumnya kan itu filmnya lebih ke keluarga ya ini lebih ke suasana keluarga gitu untuk ditonton dinikmati sama keluarga nah kalo yang sekarang ini apakah ada romansanya? mengingat sekarang kan Serina sama si Adam sudah dewasa maunya ada apa enggak? mau ya udah nanti ditunggu aja di bioskop tapi terbagi dua loh ini di trailer tuh pas gue liat ada yang gua maunya mereka tetep sahabatan aja gitu ada juga yang oh shipping doang mereka berdua jadian segala macem itu emang terbagi dua kayaknya makanya kalo ada orang yang nanya gua selalu nanya gitu maunya ada apa enggak? jawabannya ya nanti nonton aja di bioskop oh gitu ini akan ada dua grup gitu ya yang grup sahabatan terus sama ya bang jangan twitteran bang udah nanti nama bang denganti nama nah kita lanjut ya iya boleh 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 ini kan tadi disebut juga mainnya itu di Kalimantan beda sama yang di satu kan mainnya di Bandung apakah akan disuguhi pemandangan-pemandangan seperti di Bandung? ini dia dia coba pertanyaan lu gimana coba? kayaknya lu sendiri bingung dengan pertanyaan lu coba ini kan mainnya di Kalimantan kalo yang sebelumnya kan mainnya di Bandung apakah yang sekarang ini akan disuguhi pemandangan-pemandangan seperti yang di Bandung? gak ngerti ya oh ini apakah disuguhkan juga pemandangan atau landscape di Kalimantan iya tapi gua gak nyebut lagi Kalimantannya gitu bang disini bang gak ngerti maksudnya maksudnya begitu kameranya di landscape Bandungnya keliatan apa enggak gini dong ngomong-ngomong ya pendalaman karakter tuh gimana sih balik lagi ke sini tapi kalo diliat di trailer ada kok kita ya landscape hutan kan ya pasti dong nanti pas landscape hutan pake drone ke belakang nah Bandungnya keliatan ya sih kayaknya udah mulai apal callback-callback gitu ya udah masuk nih nih nah itu di Kalimantan ada pengalaman unik apa dan seru apa disana dari satu-satu ya dari ini ntar pikirin dulu pengalaman paling unik tuh melihat Daddy masuk ke pedalaman jaman kesihir lagi udah capek pengalaman unik sebenernya banyak karena setiap hari tuh kita menemukan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan seru, menantang setiap harinya tuh pasti ada pengalaman baru buat kita semua bener gak? setiap hari tuh pasti beda yang kita alamin tapi memang kita belum bisa cerita semua karena ini semua berhubungan dengan set kita dan cerita gitu tapi salah satu yang paling menarik yang udah kita ceritakan berkali-kali biasanya itu adalah selalu pengalaman kita di perahu kelotok perahu kelotok ada apa di perahu kelotok? ini hampir tenggelam baling-baling saya patah 4 kali karena lagi surut airnya ya jadi sebenernya gini secara syuting itu aman banget karena kita juga ada safety net dan lain-lain tapi memang namanya kita gak jago ya semuanya biarpun udah latihan gue bahkan udah latihan lebih lama dibanding yang lain itu tetep susah karena kita ada harus ngelawan arus terus udah gitu air lagi surut jadi banyak batu-batuan, batang pohon kebetulan koordinasi gue sama Sherina bagus kanan kiri, kanan kiri, coba bapak gimana? ya kalo saya karena di boat kapal kelotoknya itu bertiga jadi yang depan tuh kan harus ngasih komando arah gitu, belok kanan navigator lah ya nah saya di tengah tuh transistor ya apa sih namanya? konduktor nyampein transistor dong? penghantar gitu penghantar message ke yang megang mesin dibelakang iya betul nah sayangnya tuh ngelag-ngelag juga gitu kan jadi awas batu kenapa? ini batunya disini dia ngasih tau awas batu saya masih nanya kenapa terus gitu deh begitu dia teriak batu pas nengok belakang ya udah kena batunya karena mungkin suara kan kena mesin emang gak bisa denger cuma kan kurang pintar ya? dia bisa aja diem, yang depan tinggal gini-gini karena gue sama Sherina gak pake suara cuma gini doang nah itu dia pake gesture nah yang depan gak tau kenapa dia teriak-teriak mulu si Bima kan udah kena angin kena ini jadi yang kedengeran di gue juga cuma kayak tapi tapi bayangin gak gue kan megang mesin ya gue pegang mesin itu kan berisik banget kita tuh bisa denger suara kalian berantem gue sama Sherina tuh ketawa-tawa mulu kalo kita udah lagi nunggu tuh berantem tuh KANAN! 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 judrak gitu ada suaranya ya karena tiap ulang tek harus muter ya kan harus muter dan disitu ilmu fisika kita juga diuji gitu kan wow mau ditulisin ini? jadi misalnya ada arus dari sini kapal kita nyangkut di batu gitu kan artinya kan misalnya kita mau muter balik kita harus dorong dari sini diemin dulu kena arus ke sini baru dorong sini ini dorong kesana kan jadi balik arah ini begitu nyangkut yang si Bima dorong kesini nih yang belakang mungkin dorong di sini lagi yang belakang gak enak niatnya baik turun tapi dibalikin lagi arahnya jadi kayak aduh ini gimana sih oke oke rauk lotok ya kalo dari kalo saya sih mungkin yang paling ini adalah jadi Darby ini udah duluan ke lokasi untuk ngecek segala macem untuk pendalaman karakter juga nah terus sebelum shooting sebelum berangkat tuh ramean Darby ini makanan disana enak-enak banget makanan disana enak tuh pas nyampe sana lah ini emang makanan saya sehari-hari ya sama rinda gitu sama gitu walaupun emang ya ikan patin segala macem wah itu rotan iya iya ini makanan gua dari dimana gitu lupa dia orang tanah juga iya saya kan yang mantan timur dan kan saya kan yang mantan tengah oh iya nah itu kan di dalam shooting ya kalo di luar shooting ada gak pengalaman serunya kita sebulan kita sebulan nginep bersama di asrama gitu jadi tahun baruan disana itu seru sih tahun baruan bareng iya ada dj randi randi karena tahun nih tahun baru kita bakal di pedaleman gua inisiatif bawa alat dj gitu yaudah main deh tuh sampe jam berapa di tengah-tengah di tengah-tengah jadi ada meshnya gitu ada meshnya yaudah main bener-bener sampe bubar aja gitu seru kok seru banget ya maksudnya tapi sadar waktu itu tapi sadar waktu itu kenapa yang terakhir lagunya ngulang-ulang ya setengah jam jadi ada kejadian lucu kita lagi mau bawain lagunya barakatak yang apa? pisang goreng iya pisang goreng oh itu juga pisang goreng iya itu ada pisang gorengnya kok tapi pisang goreng semuanya udah baris nih udah baris mau joget gak taunya salah satu ada yang nyabut flashdisknya mau ganti dia maksudnya niatnya baiknya ganti lagu deh gitu di coba flashdisknya flashdisknya begitu dicabut dia ngelup doang di bagian ya memang enak ya memang enak yang lain udah mau siap-siap joget ini kena pengen kasih kok kalo gini jadi gak enak ya? jadi kiri doang gitu ya memang enak tapi selama di tengah hutan itu ada pengalaman mistis gitu gak? enggak sih kita sih gak mengalami langsung kita aja gak mengalami langsung gak tau yang lainnya oh gitu berarti gak ada yang kena gitu? kena apa tuh? maksudnya mengalami mengalami pengalaman kismis ya mistis mistis kismis beda lagi pak gak apa pilih salah satu dah kayaknya bapak sih madu ya oh kalo kismis kisah-kisah misteri pak sepanjang silet beda lagi programnya beda lagi programnya oke tadi itu kalo gak berin pro pro programnya gak ada berarti pengalaman mistis nah ini kan drama musikal tadi disebut juga sama kayak yang pertama susah gak? apanya? main ya? main ya? susah pasti susah ya maksudnya kan itu ada tantangannya sendiri gitu makanya persiapan kita kan panjang kita persiapan dari bulan Juni syuting itu di Desember ya Desember ya Desember kan? ya Desember kan? ya kita persiapan udah dari bulan Juni untuk choreo terus action choreo kita penelaman karakter juga terus ada rekaman susah sih tapi mereka terutama dari Mie sama Sherina ya? udah jago ya? saya aja nih kadang mikirin beat nih waktu ada musikal gini beatnya gini deng 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 udah pusing mereka ditambah choreo action aduh gue kadang-kadang mau joget eh gue neneng mana sih ini? itu next scene bang karena memang choreonya banyak choreonya banyak kita juga ada latihan action juga jadi emang emang lucu kadang-kadang ada kadang-kadang gue juga ada lupanya gitu kayak wah udah lagi syuting yang sekuensi ini habis itu kan pindah sekuensi yang lain ini yang mana ya? ada gitunya tapi seru-seru banget maksudnya itu sebuah tantangan yang menyenangkan gitu karena sebelumnya juga pas recording juga gue di direct langsung sama Sherina jadi fun banget gitu oke pesan apa nih sebenernya yang bisa diambil dari film petualangan Sherina 2 ini? iya bertualang jadi haru banget denger nih haru banget denger iya jadi disini kita akan diajak bertualang ke filmnya karena lanjut dulu dah gue pendek ngomongnya apa makanya gue pengen denger udah pedang kita diam ntar lagi keluar kata pendalaman lagi nih gue yakin makanya iya bertualang ah susah ya apa ya? setengah-setengah gitu ya emm ya film ini memang tetep kita akan mencuri tangan tentang emm persahabatan itu abadi gitu yang memang emm emm anjing gue bingung saya sih ngerasa ya ini 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 apa yang saya rasakan apa walaupun secara jenre ini ada pendewasaan tapi rasa yang ditinggalkan masih sama dengan betul terus kita mau ngajak bertualang seperti yang tadi Randy bilang dan tentunya bernyanyi musikal yang indah karena musikalnya sangat bagus luar biasa dan bernyanyi disini oh iya keren terus emm ya tentunya Ardit juga gak ada jangan ditempat Ardit nanti mau nyanyiin satu lagu oh iya ntar ada ya pokoknya ini tentang indahnya persahabatan iya iya oke deh kalau gitu terakhir untuk silahkan promosikan film Petualangan Serina 2 agar bisa disaksikan dan dinikmati sama masyarakat indonesia oke temen-temen semua jangan lupa untuk nonton film Petualangan Serina 2 mulai tanggal 28 September hanya di bioskop kesayangan kamu wooo oke main todong-todong terimakasih 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 banyak ok itu aja netizensora.com ngorbit kali ini sampai berjumpa di episode ngorbit selanjutnya dadah dadah